Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palu memusnahkan 5.390 surat suara yang rusak pada selasa 13 Februari 2024. Pemusnahan tersebut berlangsung di gudang logistik Gor Siranindi, Jalan Muhammad Yamin, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Pemusnahan tersebut berdasarkan berita acara nomor 141-PP.08-BA-7271-2024 tentang pemusnahan kelebihan surat suara pemilu tahun 2024, maka KPU Kota Palu melaksanakan pemusnahan surat suara yang disaksikan oleh unsur bawah selu Kota Palu dan dari kepolisian. Ketua KPU Kota Palu Idrus pemusnahan surat suara disaksikan anggota bawah selu Kota Palu beserta staff Wakapol Restapalu dan para media. Ia mengatakan masyarakat harus tahu kalau tak ada lagi surat suara lebih. Hanya tersisa surat suara yang PSU yang mereka persiapkan pilihan terakhir. Ia pun berharap dan berdoa tak ada lagi PSU untuk pemilu tahun 2024. Menurutnya surat suara rusak adanya noda tinta yang membuat surat suara tersebut cacat atau rusak. Ia mengatakan meskipun noda tintanya kecil, sedang atau besar pihaknya menyatakan tak bisa dipakai. Hal tersebut sudah disaksikan oleh rekan-rekan pengawas dan dari KPU sendiri. Terima kasih telah menonton!